Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngat Channel yang membagikan segala sesuatu tentang Swedia Hari ini kita kembali lagi ke Ngatini Story Adalah segmen di mana Ngatini akan menceritakan Kejadian-kejadian nyata, kejadian kriminal yang ada di Swedia Kali ini adalah kejadian nyata 90 tahun lalu Kejadian tragis diambilnya nyawa 5 orang Dalam 2 hari berturut-turut Kejadian ini mempengaruhi keturunan-keturunan berikutnya Bahkan beritanya ini selalu dibahas sampai bertahun-tahun setelah kejadian ini Kenapa bisa kayak gitu? Simak video Mbak Ngat berikut ini Stop mesem-mesem karena ee mau segera turun Kok jelek ya kalau ditransletin punya Nyesi Judge Oke pokoknya nonton video ini Sebenarnya Mbak Ngat itu gak pengen Ngatini Story itu berlanjut Karena kejadian-kejadian kriminal itu kan menimbulkan trauma gitu ya Ada keluarga korban yang ditinggalkan Mungkin terlibat juga ada anak-anak gitu Anak dari korban atau keluarga yang ditinggalkan Cuman kali ini adalah pengecualian Karena Mbak Ngat itu menemukan Satu kisah nyata yang sudah dijadikan buku Yang di-share langsung oleh keluarganya Itu artinya kan ya udah keluarganya sendiri gitu loh yang ngebagiin cerita ini Mbak Ngat itu cuman membagikan kembali Sebenarnya ini adalah satu novel yang ditulis oleh Salah satu keluarga dari bukan keluarga korban sih Jadi dia adalah salah satu keluarga besar kejadian ini Di kejadian ini Yang terpengaruh dengan adanya kejadian ini Dan dia menulis buku Yang kemudian bukunya ini menjadi sejarah Catatan sejarah di Stockholm terutama Akhirnya menjadi salah satu literatur Yang dijadikan bahan studi di sekolah-sekolah Which is akhirnya ini menjadi bahan Yang harus Mbak Ngat baca untuk bahan sekolah bahasa Terus kok kayaknya sayang gitu loh Kalau aku harus menyimpan ini sendirian Aku udah baca berkali-kali Dan bukunya pun udah sampai kayak gini bentukannya Udah banyak note-notenya kayak gini Novel ini memang kejadian nyata Tapi nama-nama yang ada di novel ini pun Beberapa sudah disamarkan gitu Mungkin karena menghargai Atau mungkin kurang setuju orangnya Si penulis ini adalah Ini penulisnya Anak dari adik si pelaku Kejadian ini dikenal dengan nama Von Sindhof Murder Ini adalah nama belakang dari si pelaku Fredrik dan Sophie adalah karakter utamanya Dua-duanya adalah keluarga yang kaya Di kota Stockholm Dan sangat ternama dan dikenal Keluarga Fredrik itu tinggal di Nordmellestron Itu adalah salah satu pusat kota Yang ada di Stockholm Itu adalah kawasan tua ya Jadi nggak ada rumah di sana Mereka tinggal di apartemen Tapi apartemennya adalah Delapan kamar Kawasan itu biasa dikenal dengan Nama Kungsholmen Jadi di kawasan itu sendiri Untuk harga Tiga roomnya adalah Tujuh juta tiga ratus kroner Tiga room itu Cuma enam puluh empat meter persegi ya Dan itu kurang lebih Lima belas miliar Untuk enam puluh empat meter persegi Harga per meter perseginya kurang lebih Di sini tercatat Seratus empat belas ribu kroner Atau sekitar Seratus tujuh puluh dua juta Per meter persegi Fredrik tinggal bersama ayahnya Yang bernama Yalmar Lalu ibunya bernama Ruth Dan beberapa kakak Dan adiknya Mereka juga punya beberapa pembantu Di sana Hanya orang kaya raya yang mempunyai Koki Dan juga Pembantu Kalau di Stockholm ini Sophie juga lahir dari keluarga kaya Bernama Kulberg Keluarga Kulberg itu tinggal di Strandwagen Bapaknya adalah Alrik Yang merupakan pengusaha terkenal Yang ada di Sweden Dia adalah salah satu Pendiri atau cikal bakal Salah satu forsake ringkasan Atau perusahaan asuransi Yang namanya Hansa Atau sekarang biasa dikenal Dengan Trik Hansa Sophie mempunyai ibu yang bernama Helena Dan dua kakaknya Keluarga Kulberg juga tinggal bersama Dikelilingi dengan pembantu-pembantu Supir dan juga Koki Jadi di zaman itu Hierarki dan juga patriarki itu sangat Masih sangat kental gitu Dimana dari kedua keluarga ini Walaupun mereka sama-sama kaya Tapi Frederick yang dari keluarga aristokrat Bisa dilihat dari Von Sido Von itu berarti kayak keluarga aristokrat Jadi keluarga yang Derajatnya itu lebih tinggi gitu Dari orang biasa Yalmar atau bapaknya Frederick ini Juga mempunyai jabatan yang tinggi Di pemerintahan dan di kepolisian Atau bisa dibilang di militer gitu ya Dia juga pernah menjabat Sebagai Forsta Kamaren Di Gedung parlemen Jadi zaman dahulu itu masih ada Forsta Kamaren atau First Chamber Nggak ngerti aku Jadi yang jelas dia Dengan posisinya itu Menempatkan dia sebagai Seseorang yang derajatnya tinggi sekali Dan makanya dia itu dikenal Sangat luas di Stockholm pada kala itu Sementara keluarga Sophie Bapaknya bernama Alrick Ini adalah pengusaha yang juga kaya raya Tapi sebenarnya Walaupun kaya raya Tapi dia tidak berdarah aristokrat Frederick dan juga Sophie Ini punya kesamaan Yaitu mereka sama-sama Kehilangan ibunya Kalau Frederick itu sebenarnya Dia punya ibu Tapi ibunya itu Punya masalah mental Sehingga dia sering menghabiskan Waktunya Di kamar Tanpa Merawat Anak-anaknya Nggak ngurusin Anak-anaknya Dan menggunakan Penenang Jadi Zaman dahulu pun Kayak Belum ada gitu loh Perawatan Dan pada zaman itu Narkotik Atau Morfin Itu dijual bebas Di apotik Semua orang bisa Membeli Morfin Bahkan Anak kecil sekalipun Sedangkan Sophie Itu Dia mempunyai ibu Tapi kemudian Suatu hari Ibunya itu Meninggalkan Keluarganya Tanpa Meninggalkan pesan Apa-apa Dan hanya Pergi begitu aja Untuk laki-laki lain Yang Apa namanya Musisi gitu loh Jadi Meninggalkan Orang kaya ini Untuk seorang Musisi atau artis Jadi kesannya itu Walaupun kaya Tapi wanita Pada saat itu Gak punya Posisi Dalam keluarga Wanita Pada zaman itu Biasanya Apalagi wanita-wanita Kaya ya Biasanya Hanya menunggu Untuk Dinikahi Laki-laki Untuk bisa keluar Dari rumahnya Dan Misalnya Dia pekerja Sebelumnya Lalu dia menikah Sama orang yang Kaya raya Maka dia harus Meninggalkan Pekerjaannya Dan mengurus Rumah tangga Jadi Memang dia Tidak menyapu Gak bersihin Dapur Atau gak Memasak Tapi dia Hanya mengelola Keuangan Terus nyuruh Oh ini Menunya Apa hari ini Apa yang harus Dimasak Apa yang harus Dibelanja Jadi itu tugasnya Jadi kayak mungkin Kayak Terkekang gitu Sama kayak Ibunya Sofi Yang dulunya Punya karir Terus tiba-tiba Menikah Dengan bapaknya Si Alrik ini Dan harus Meninggalkan Pekerjaannya Dan bekerja Hanya mengurus Rumah tangga Itu akhirnya Mungkin dia Gak merasa bahagia Dan akhirnya Meninggalkan Rumah Untuk Laki-laki lain Dan pada saat itu Orang-orang Dewasa itu Tidak membicarakan Itu ke Anak-anaknya Jadi Anak-anaknya itu Termasuk Sofi Itu kayak Cuman Gak tahu Ibunya kemana Dan gak ada Penjelasan dari Bapaknya Kemana Ibunya pergi Gitu loh Terus Ya Akhirnya Dia mungkin Kayak Anak kecil Yang mengalami Trauma Tapi kayak Diampet Sendiri Gitu loh Jadi gak Gak bisa Dilampiaskan Gak bisa ngomong Karena Kayak Gak sopan Gitu loh Untuk Bicara sama Orang tua Di meja makan Gitu Jadi Semuanya itu Harus sesuai Aturan Jadi urusan Orang dewasa Itu hanya Dibicarakan Bersama Orang dewasa Gitu lah Istilahnya Sampai Akhirnya Pertemuan Fredrik Dan Sofi Mereka itu Kayak Sama-sama Mengalami Masalah Di rumahnya Fredrik Sendiri Adalah Seseorang Yang Sebenarnya Cerdas Tapi Dia Dimanjakan Banget Sama Uang Contohnya Ketika Dia Tertarik Sama Kimia Langsung Sama Bapaknya Dibikinin Laboratorium Sendiri Di kamarnya Khusus Untuk Dia Jadi Sebenarnya Dia Dipenuhi Banget Untuk Kebutuhannya Dia Kemauannya Dia Tapi Dia juga Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Yaitu Morfin Tadi Kemungkinannya Karena Dari ibunya Gak tau Gimana Mungkin Dia Nemuin Dari ibunya Mungkin Sering Beliin Untuk Ibunya Karena Ya itu Kayak Aku bilang Tadi Pada zaman itu Anak kecil pun Bisa Pergi ke apotek Untuk Membeli Morfin Jadi Waktu itu Belum Ada penemuan Yang Memberitahukan Bahwa Morfin Itu Menyebabkan Koko Atau Menyebabkan Adiksi Atau Efek yang buruk Jangka panjang Itu Belum ada Waktu itu Penemuannya Makanya Waktu itu Masih Dijual Bebas Frederick Frederick dan Sophie Ketemu Di Saat Musim Panas Karena Mereka Sama-sama Mempunyai Rumah Musim Panas Yang Berdekatan Pada saat itu Si Frederick Ini Kayak Berlayar Gitu Kan Terus Datang Si Sophie Terus Mereka Menemukan Kecocokan Langsung Kelihatan Seling Ini Kayaknya Kelas Aku Mungkin Kerasa Orang-orang Kaya Tau Penampilannya Masing-masing Jadi Mereka Tau Mereka Satu Level Belum Aku Ceritakan Kalau Sebenarnya Sophie Ini Mengalami Depresi Setelah Kepergian Ibunya Terus Dia Kehilangan Ibunya Lalu Dia Merasa Sebagai Pengganti Ibunya Di Keluarganya Tapi Ternyata Bapaknya Menikah Dengan Orang Lain Dengan Perempuan Dan Membawa Ke rumah Dan pada Saat Itulah Sophie Semakin Merasa Kehilangan Ayahnya Tapi Kehilangan Ibunya Jadi Dia Tidak 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 Keluarganya Sophie Tau Pertama Kalian Menemukan Kalau Sophie Itu Hamil Adalah Ibu Tirinya Jadi Langsung Pada Jaman Itu Hamil Diluar Nikah Dan Belum Selesai Pendidikannya Itu Suatu Aib Yang Besar Untuk Menikahkan Keduanya Itu Bukanlah Solusi Itu Itu Akan Tetap Menjadi Aib Bagi Keluarga Maka Sophie Ini Diasingkan Diasingkan Ke negara Lain Sampai Dengan Melahirkan Bahkan Diatur Bahwa Dia Sedang Studi Di Luar Negeri Jadi Selama Berbulan Dia Sendirian Di Rumah Keluarga Kalau Enggak Salah Di Rumah Keluarga Ibu Tirinya Jadi Dia Dirawat Di Sana Dia Sendirian Dia Merasakan Koneksi Sama Anaknya Tapi Dia Sendirian Dan Hanya Menulis Surat Aja Ke Frederick Karena Frederick Ini Gak Tahu Si Sophie Ini Ada Dimana Gitu Sampai Akhirnya Lahirlah Anaknya Si Sophie Sampai Dengan Tiga Bulan Dia Masih Diizinkan Untuk Menyusui Anaknya Dan Setelah Tiga Bulan Dirasa Sudah Cukup Sama Keluarganya Si Sophie Sampai Akhirnya Dia Bisa Ditinggalkan Dan Diadopsi Oleh Keluarga Dari Ibu Tirinya Sophie Sophie Kembali Lagi Ke Stockholm Dan Meninggalkan Anaknya Disitulah Dia Ketemu Lagi Dengan Frederick Sebenarnya Sudah Mulai Konflik Mereka Berdua Ini Dari Awal Terutama Frederick Ini Terlibat Dengan Morfin Kecanduan Morfin Selain Kecanduan Morfin Dia Juga Candu Dengan Alkohol Selain Itu Juga Dia Berpindah Studi Jadi Tidak Selesai Studinya Itu Dari Dari Pindah Ke Universitas Ini Terus Tiba Tiba Dia Tertarik Ke Yang Lainnya Dan Dia Juga Sering Berselingkuh Sebenarnya Cuman Karena Kayak Sophie Bucin Gitu Bucin Banget Dan Ketika Dia Kembali Ke Stockholm Itu Lalu Frederick Kangen Sama Dia Tapi Sophie Ngerasa Kok Dia Nggak Peduli Yang Dia Pikirkan Cuman Sophie Nya Aja Dan Bodi Maksudnya Dia Kayak Physically Aja Membutuhkan Sophie Itu Secara Fisik Aja Gitu Kok Nggak Ditanyain Anaknya Gimana Jadi Dia Ngerasa Kecewa Dan Merasa Kayak Cuman Sophie Yang Punya Hubungan Sama Anak Ini Yang Dia Lahirkan Tapi Frederick Itu Nggak Tahu Apa Apa Karena Selama Dia Hamil Sampai Dia Melahirkan Sampai Dia Merawat Anaknya Selama Tiga Bulan Frederick Tuh Nggak Tahu Apa Apa Gitu Jadi Nggak Ada Perasaan Apa Apa Sama Anak Ini Terus Disitulah Konfliknya Dia Mulai Berlanjut Cuman Mereka Ini Toxic Relationship Tapi Nggak Bisa Lepas Kedua Keluarganya Sophie Dan Frederick Itu Sama Sama Ingin Memisahkan Kedua Orang Ini Karena Kalau Menurut Keluarganya Si Frederick Atau Bapaknya Yang Yalmar Ini Itu Keluarga Sophie Atau Alrick Si Bapaknya Sophie Itu Kayak Nggak Setara Nggak Sederajat Gitu Sama Keluarga Mereka Sementara Dari Keluarganya Sophie Itu Juga Nggak Setuju Dengan Keluarganya Frederick Karena Mereka Tau Kondisi Keluarganya Si Frederick Ini Dimana Ibunya Punya Kecanduan Dan Frederick Juga Bermasalah Dengan Morfin Dengan Alkohol Jadi Nggak Mau Ngerusak Anaknya Istilahnya Sampai Frederick Ini Kan Juga Melanjutkan Studinya Di Upsala Setelah Si Sophie Selesai Studinya Dari Upsala Keluarganya Alrik Ini Kayak Ngerange Untuk Sophie Untuk Bisa Kerja Di Malmo Di Malmo Pun Dia Kerjanya Juga Di Perusahaan Asuransi Sekali Lagi Dari Koneksi Bapaknya Jadi Berusaha Gimana Caranya Memisahkan Sophie Dari Si Frederick Tapi Entah Gimana Mereka Mereka Itu Tetap Kayak Akhirnya Bersatu Mereka Itu Nikah Sempat Nikah Gitu Sophie Sama Frederick Itu Nikah Tapi Mereka Tidak Tinggal Bersama Gitu Loh Gak Ngerti Kenapa Setelah Beberapa Tahun Akhirnya Anak 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 Sofie Ini Dijemput Kembali Dan Tinggal Bersama Sofie Dan Keluarganya Si Sofie Jadi Gak Tau Gimana Ya Pokoknya Yang Jelas Di Mungkin Dia Diakuin Sebagai Adik Atau Sepupu Atau Gimana Yang Jelas Si Anaknya Sofie Ini Akhirnya Dijemput Kembali Dan Dirawat Bersama Keluarganya Si Sofie Sofie Dan Fredrik Ini Kayak Hubungannya Up and Down Gitu Tapi Sering Banget Down Sering Kali Fredrik Tuh Kayak Gak Menepati Janji Waktu Mereka Ketemuan Janjian Gitu Gak Pernah Dateng Habis Itu Sering Ngeliat Si Sofie Sering Ngeliatin Dia Sama Perempuan Lain Gitu Tapi Dia Yang Gak Bisa Gak Bisa Lepas Gitu Ngerasa Kalau Fredrik Sebenarnya Butuh Aku Gitu Bahkan Sering Kali Si Fredrik Ini Kan Gak Tinggal Sama Sofie Tiba Tiba Dateng Malam Malam Ke Rumah Sofie Habis Itu Terus Bobok Bareng Habis Itu Ditinggalin Aja Gitu Cuman Dimanfaatin Secara Fisik Aja Gitu Menurut Aku Sampai Pada Titik Ketika Sofie Ini Udah Kayak Gak Gak Sanggup Lagi Gitu Udah Aku Tuh Mau Hidup Sendiri Aja Aku Mau Pisah Dari Fredrik Aku Bisa Dia Pun Mendaftarkan Permohonan Cerainya Ke Fredrik Tapi Rencana Dia Gagal Seketika Ketika Dia Mendapatkan Telepon Bahwa Fredrik Masuk Rumah Sakit Jadi Terjadi Kebakaran Sehingga Membuat Fredrik Fredrik Ini Lompat Dari Jendela Apartemen Mahasiswanya Jadi Waktu itu pun Dia masih Mahasiswa Di Uppsala Dia Lompat Dari Ketinggian 10-12 Meter Dari Apartemennya Karena Dia Mabuk Dia Ngerokok Dan Dia Membakar Apartemennya Sendiri Tapi Si Sofie Ini Dalam Pikirannya Itu Dia Ngerasa Kemarin Itu Dia Habis Mengajukan Cerai Mendaftarkan Pengajuan Cerai Tapi kok Terus Tiba-tiba Terjadi Kesilakaan Jadi Dia Menganggap Kalau Fredrik Ini Berusaha Budir Jadi Dia Membutuhkan Aku Dia Dia Aku 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 Nggak Jadi Aku Masih Lanjut Sama Dia Bahkan Dia Nemenin Terus Si Fredrik Ini Yang Sampai Dirawat Sampai Tiga Bulan Di rumah Sakit Bahkan Setelah Dia pulih Dia Masih Ngerepotin Juga Si Sofie Dia Masih Nggak Bisa Ngapa-ngapain Juga Sendiri Masih Harus Dibantu Sering Dibantu Jadi Dia Seringkali Membuat Sofie Ini Pergi Si Fredrik Tapi Dia Ketika Mengunjungi Uppsala Itu Selalu Dia Menginap Di hotel Gitu Nggak Pernah Dia Nginap Ketempatnya Si Fredrik Setelah Kecelakaan Fredrik Itu Kecanduannya Terhadap Morfin Itu Semakin Terakselerasi Selain Kecanduan Morfin Dia Juga Terlibat Dengan Kesulitan Keuangan Karena Dia Juga Boros Gitu Terus Sering Traktir Traktir Sering Parti Sama Teman-temannya Gitu Dan Juga Sering Mabuk-mabukan Sofi pun Juga Pernah Menemukan Kayak Barang-barangnya Itu Kayak Dipantahin Gitu Dipantahin Itu Kayak Digadein Disekolahin Gitu Jadi Mau Jaket Perhiasan Kot Jadi Bahkan Barang-barang Sepele Pun Dia Gadein Dia Pernah Juga Maka Nama Teman-temannya Untuk Kayak Jaminan Pinjaman Dia Juga Sering Memakai Nama Ayahnya Itu Untuk Melakukan Pinjaman Atau Pencairan Pencairan Di Bank Gitu Cuman Ya Sama Bapaknya Kayak Ditutup Lagi Ditutup Lagi Jadi Kayak Dia Dimanjain Banget Gitu Loh Sampai Mungkin Di Suatu Titik Dimana Bapaknya Si Fredrik Ini Yaitu Yalmar Itu Kayak Memotong Semua Budget Untuk Si Fredrik Sampai Akhirnya Dia Harus Menggadekan Barang-barang Sekecil-kecil Apapun Gitu Tapi Sofi Yang Tau Kayak Gini Dia Kayak Ya Masih Kayak Bucin Tetap Ya Gak Bisa Ninggalin Gitu Karena Saking Cintanya Dan Dia Ngerasa Dia Punya Anak Sama Fredrik Jadi Tetap Merasa Mungkin Dia Bakalan Berubah Mungkin Dia Bakalan Berubah Gitu Sampai Akhirnya Terjadi Di malam Yaitu Tanggal 6 Maret 1932 Kejadian Ini Terjadi Di rumah Fredrik Atau Rumah Bapaknya Yang namanya Hialmar Jadi Sebelumnya Itu Kayak Orang Bang Itu Sudah Menelfon Mengkonfirmasi Ke Hialmar Tentang Tanda tangan Yang ada Untuk Pencairan Semacam Pencairan Cek Gitu Cuman Kayak Kamu Si Fredrik Ini Kayak Kok Kamu Gak Percaya Di hari Itu Dia Nelfon Sofi Dan Mengatakan Bahwa Mereka Ingin Makan Siang Bersama Akhirnya Datang Sofi Ke Rumah Fredrik Untuk Makan Bersama Anaknya Habis itu Sofi Kembali Ke rumah Orang Tuanya Dan Kembali Lagi Ke Rumah Fredrik Pada Pada Saat Itu Di rumah Fredrik Itu Ada Bapaknya Yang Namanya Hialmar Satu Koki Dan Satu Pembantu Rumah Tangga Dan Juga Pada Saat Itu Ada Adiknya Fredrik Dan Juga Sepupu Dari Mereka Yang Namanya Monica Sepupunya Dan Adiknya Ini Mereka Masih Sekolah Jadi Mereka Pagi Itu Udah Berangkat Pada Saat Itu Mereka Kembali Dari Sekolah Mereka Ngeliat Kalau Sofi Itu Sedang Membersihkan Noda Di Karpet Disitu Fredrik Mengaku Ke Adiknya Dan Sepupunya Ini Kalau Mereka Habis Menumpahkan Anggur Makanya Si Sofi Bersihin Noda Di Karpet Tapi Adiknya Sama Sepupunya Ini Ngerasa Ada Atmosfer Yang Aneh Gitu Fredrik Dan Memesan Taksi Sebelum Mereka Pergi Fredrik Sempat Memberikan Uang Kepada Adik Dan Sepupunya Untuk Kayak Ini Kalian Pergilah Nonton Pergilah Jajan Dikasih Uang Mereka Untuk Pergi Dari Rumah Dan Ketika Mereka Kembali Ke Rumah Itu Kayak Ada Suasana Yang Aneh Mereka Ngerasain Atmosfer Yang Aneh Terus Mereka Ketok Ketok Pintu Yalmar Itu Dikunci Terus Dia Juga Mencari Personel Rumah Tanggalnya Tapi Tidak Ada Gitu Dan Beberapa Kamar Itu Dikunci Sampai Akhirnya Adiknya Fredrik Itu Nelfon Temannya Fredrik Dan Kemudian Datang Saat Itulah Ditemukan Hialmar Atau Bapaknya Fredrik Duduk Di Kursi Kerjanya Berlumuran Darah Dan Juga Dua Pembantu Rumah Tangganya Yaitu Pembantu Dan Juga Koki Rumah Tangga Itu Juga Terbunuh Dan Berada Di Kamar Yang Sama Gitu Jadi Tiga Orang Terbunuh Pada Saat Itu Dipukulin Dengan Balok Besi Sampai Mereka Kehilangan Nyawanya Sementara Sofi Dan Fredrik Itu Pergi Keliling Keliling Kota Gak Jelas Gitu Gak Tau Mau Kemana Mungkin Setelah Berputar Gak Jelas Tanpa Tujuan Akhirnya Fredrik Berhenti Di rumah Temannya Di Sana Untuk Meminjam Pistol Sementara Sofi Itu Menunggu Di Taksi Jadi Fredrik Ini Datang Ke rumah Temannya Dan Cerita Basa Basi Terus Dia Bilang Oh Aku Lagi Ditantangin Untuk Apa Namanya Untuk Duel Bukan Duel Sih Kayak Adu Tembak Sama Salah Temannya Yang Lain Tapi Lisensnya Dia Kan Sudah Gak Ada Jadi Dia Mau Pinjam Sama Temannya Dan Karena Gak Ada Keanehan Fredrik Ini Juga Memang Terbiasa Dengan Senjata Mungkin Mereka Punya Hobi Sama Sama Dengan Temannya Ini Jadi Dia Kayak Ya Udah Sih Biasa Aja Jadi Akhirnya Dia Pinjamkan Pistol Revolver Dia Ke Fredrik Dan Karena Dia Tidak Punya Peluru Dan Fredrik Pun Tidak Bisa Membeli Peluru Jadi Akhirnya Dia Mereka Berdua Fredrik Dan Temannya Itu Pergi Untuk Membeli Peluru Dekat Sekitar Rumahnya Itu Dan Kembali Lagi Saat Kembali Temannya Fredrik Sempat Menyapa Sofi Setelah Dari Situ Mereka Bilang Mereka Mau Pergi Ke Suatu Acara Dan Temannya Ini Ngerasa Aneh Kenapa Kok Aku Nggak Diajak Sih Biasanya Kan Mereka Ngajakin Aku Tapi Kok Kali Ini Mereka Nggak Ada Tawaran Untuk Ajakin Si Temannya Ini Gitu Tapi Nggak Nggak Ada Keanehan Waktu Itu Akhirnya Si Fredrik Dan Sofi Itu Pergi Meninggalkan Stockholm Tujuan Mereka Berikutnya Adalah Ke Uppsala Kembali Ke Uppsala Di Uppsala Mereka Menginap Di Sebuah Hotel Kemudian Hari Berikutnya Mereka Pergi Ke Sebuah Restoran Yang Sering Mereka Kunjungi Waktu Mereka Masih Bersama Di Uppsala Jadi Ada Namanya Restoran Gillette Gillette Mungkin Nggak Tau Masih Ada Apa Nggak Itu Di Uppsala Silahkan Buat Kalian Yang Di Uppsala Itu Cek Apakah Ada Yang Namanya Restoran Gillette Dan Disitu Adalah Restoran Yang Cukup Ternama Cukup Mewah Mereka Memesan Makanan Yang Biasanya Mereka Pesan Kayak Oyster Jadi Oyster Itu Memang Termasuk Makanan Mahal 2500 Kroner Yaitu Sekitar 4 juta Atau 3 juta Gitu Itu Untuk Dua Orang Ya Nggak Tau Sekarang Pasti Lebih Dari Itu Tapi Tidak Dimakan Mereka Kembali Ke Hotel Dan Mencoba Memboking Untuk Satu Malam Lagi Tapi Ternyata Hotel Itu Penuh Yaudah Mereka Bingung Mau Kemana Akhirnya Mereka Kembali Ke Hotel Lagi Tapi Sebelum Itu Mereka Bertemu Dengan Beberapa Teman Yang Nggak Terlalu Kenal Banget Tapi Pernah Ketemu Gitu Kan Si Fredrik Ini Jadi Setelah Ketemu Dia Mengundang Tiga Orang Temannya Itu Mengundang Tiga Orang Temannya Itu Untuk Gabung Sama Fredrik Dan Sofi Sebenarnya Mereka Tuh Nggak Mau Gitu Kan Cuman Si Fredrik Alasan Alasan Macem-macem Kalian Kan Baru Ketemu Ama Istriku Ini Jadi Ayo Ikut Ke Pesta Kecil Buat Sama Kita Gitu Akhirnya Tiga Orang Ini Ikutlah Gitu Kan Ikutlah Ke Restoran Jilet Lagi Balik Gitu Kesana Dan Disana Mereka Kayak Yaudah Ngomong Ngomong Cerita Biasa Tapi Si Fredrik Ini Masih Dengan Mantelnya Jadi Dari Balik Mantelnya Ini Dia Masih Menyimpan Senjata Yang Dia Pinjam Tadi Tiga Temannya Ini Bersaksi Kalau Ada Keanehan Keanehan Gitu Atmosfer Yang Aneh Dengan Pasangan Ini Tapi Mereka Gak Ngerti Apa Waktu Itu Di Restoran Itu Mereka Juga Memesan Makanan Yang Sama Yang Sebelumnya Itu Mereka Gak Makan Gitu Jadi Cuma Dipesut Aja Tapi Gak Disentuh Sama Sekali Dan Waktu Kembali Lagi Ke Restoran Itu Mereka Mesen Makanan Lagi Makanan Yang Sama Dan Untuk Teman Temannya Juga Dan Beberapa Minuman Dan Mereka Ngobrol Ngobrol Terus Membicarakan Juga Tentang Reinkarnasi Karena Menurut Frederick Itu Setelah Kematian Mereka Akan Ketemu Lagi Orang Itu Akan Bertemu Kembali Dan Segala Macem Kayak Gitu Dan Suatu Titik Datanglah Polisi Yang Berseragam Preman Yang Jadi Pergilah Frederick Ke sana Ke polisi Itu Menuju Ke polisi Itu Tapi Tidak Disangka Sangka Waktu Dia Menuju Ke sana Tiba-tiba Dia kembali Balik Arah Lagi Mendatangi Sophie Yang duduk Di mejanya Lalu Dia berbisik Ke Sophie Setelah Dia berbisik Sesuatu Ke Sophie Dia langsung Menembakkan Peluru Ke arah Sophie Dan berikutnya Ke arahnya sendiri Tragedi ini Dikenal Dengan Pembunuhan Fonsiduf Dan Menjadi Berita Yang besar Sekali Di Stockholm Karena Menyangkut Orang-orang Ternama Yang ada Di Stockholm Yang cukup Dikenal Punya Jabatan Dan Punya Kedudukan Dua-duanya Dan ini Memenuhi Berita Sepanjang Tahun Bahkan Bertahun Tahun Puluhan Tahun Setelahnya Meninggalnya Ovalme Itu kan Diberitakan Tapi Pembunuhan Ini Masih Terus Ikut Diberitakan Di antara Pembunuhan Lain Yang cukup Besar Di Sweden Bahkan Kejadian Ini Dijadikan Juga Drama Teater Drama Ini Muncul Dan Ditonton Dan ditonton Oleh Anaknya Si adeknya Fredrik Tadi Setelah Mereka Menonton Teater Itu Barulah Dikasih tahu Sama bapaknya Bahwa itu Adalah Kejadian Dari Keluarga Ibumu Ibunya Si penulis Itu Gak pernah Mau Membahas Soal Ini Tidak Pernah Mau Menceritakan Tentang Kakaknya Fredrik Kayak Mau Mengubur Dalam-dalam Bahkan Peninggalan Si Fredrik Ini Ketika Dia Udah Gak ada Lagi Itu Kayak Barang-barang Buktinya Kayak Bajunya Apa Isi kantongnya Itu Dikembalikan Ke Keluarganya Kan Dan Sama Keluarganya Atau Adiknya Ini Dibuang Ke Sungai Jadi Dia Kayak Mau Menghapus Semuanya Sampai Akhirnya Si Ibunya Atau Adiknya Si Fredrik Ini Meninggal Dan Disitulah Si penulis Bisa Mendengarkan Cerita Lengkapnya Dari Sepupunya Ibunya Yang Juga Menjadi Saksi Kunci Pada Saat Kejadian Yang Ternyata Antara Ibunya Dan Sepupunya Ini Hanya Bertemu Sekali Setelah Kejadian Itu Dan Tidak Pernah Lagi Ketemu Bahkan Membahas Kejadian Ini Selama Hidupnya Sampai Ibunya Si penulis Ini Meninggal Sejak Kejadian Ini Karena Ini Juga Dikenal Banget Di Seluruh Sweden Dia Bahkan Orang-orang Menutup Pintu Atau Jendela Kalau Tetangganya Ketahuan Namanya Sido Nama Belakangnya Sido Aduh Susah Banget Sido Bahkan Kalau Misalnya Ketemu Anaknya Atau Keluarga Dari Sido Kamu Kenal Nggak Kamu Tau Nggak Jadi Orang-orang Selalu Membicarakan Kejadian Ini Kenapa Bisa Terjadi Jadi Intinya Adalah Kenapa Fredrik Ini Sampai Melakukan Hal Itu Karena Dia Terlibat Dengan Uang Walaupun Dia Kaya Kaya Raya Dia Kayak Udah Punya Semuanya Tapi Kok Masih Kayak Kurang Di Hidupnya Jadi Dia Terlibat Sama Morfin Terus Minum Minuman Keras Terus Dia Berganti Pendidikan Kuliah Jadi Memang Orang Kaya Yang Manja Terus Keluarganya Kurang Akur Terus Bapaknya Sibuk Dengan Pekerjaannya Yang Menjadi Teka Sampai Sekarang Apakah Sofi Ini Setuju Dengan Budir Bersama Ini Jadi Semua Orang Ngerasa Sofi Ini Sebenarnya Ada Nggak Sih Andilnya Dalam Pembunuhan Ini Apa Dia Tahu Apa Enggak Gitu Kan Orang Nggak Bisa Nggak Ada Bukti Apa-apa Dan Nggak Ada Kesaksian Apa-apa Gitu Cuman Tidak Juga Ditemukan Bukti Kalau Misalnya Si Sofi Ini Setuju Adalah Masa Masa Sulit Buat Si Fredrik Dan Dia Pengen Nemanin Si Fredrik Ini Sampai Akhirnya Dia Ditangkap Sama Polisi Tapi Ternyata Justru Kebalikannya Walaupun Sofi Ini Kayak Mau Apa Namanya Dia Mau Mengantarkan Fredrik Untuk Terakhir Kalinya Untuk Menemani Dia Sampai Dia Ditangkap Polisi Tapi Justru Malah Dia Juga Diambil Nyawanya Jadi Gimana Menurut Kalian Apakah Menurut Kalian Sofi Itu Juga Mempunyai Andil Atau Karena Dia Bucin Banget Gitu Sama Si Fredrik Sampai Dia Mau Nemenin Fredrik Ya Itu Dia Kisah Kita Yang Panjang Banget Aku Gak Tau Gimana Cara Ngeditnya Semoga Semoga Kalian Mendapatkan Hikmah Dari Cerita Ini Dan Menjadikan Pelajaran Bahwa Orang Kaya Itu Gak Selalu Bahagia Terus Juga Buat Orang-orang Kaya Yang Manja Please Deh Kalian Jangan Semakin Merusak Diri Buat Kalian Yang Bucin Juga Tolonglah Dikurang-kurangin Bucinnya Cukup Sekian Untuk Ngetini Story Hari Ini Kalau Kalian Mau Baca Lengkapnya Terus Mungkin Ada Yang Salah Dari Video Ini Silahkan Silahkan Kalian Baca Ini Novel Berbahasa Sweden Karena Gak Ada Tapi Kayaknya Ada Filmnya Filmnya Itu Cari Aja Iskugan Of Ad Prod Kalian Google Aja Kayaknya Keluar Filmnya Tapi Bukan Keluaran Sweden Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Hei Terima